Bagi Sobat Kim Kentongan Hadir kembali Kim Kentongan akan berbagi informasi Dan Update terkait dengan Situasi wabah Covid-19 atau virus corona Dimana Informasinya Adalah terkait dengan bagaimana Caranya mendeteksi atau Melihat apakah Di sekitar kita itu terdapat Tetangga atau Saudara atau mungkin Lingkungan kita lah paling tidak Lingkungan kita itu ada yang positif atau tidak Nanti kami akan berbagi bagaimana Caranya melihat itu semua Baik sebelum saya lanjut ke Informasi bagaimana cara untuk Melihat tetangga atau saudara Atau Lingkungan yang terkena atau terpapar Virus corona positif Seperti apa akan Lebih baik kalau teman-teman Ikut membantu kami Untuk subscribe, like dan mungkin Share nanti video ini Oke Langsung saja kita masuk Ke informasi terkait Bagaimana caranya melihat Yang positif corona Di lingkungan kita Oke Informasi yang Akan saya sampaikan sudah Tersimpan di WA saya Nah ini saya Sampaikan Nah oke Jadi nanti ini Untuk melihat Lokasi Lingkungan Itu ada di Itu tadi Di web resmi dari Provinsi Jatim Nah kita melihatnya hanya Sementara di lokasi Jatim Tidak bisa Di wilayah lain Ya mungkin Nanti ke depan bisa menjadi Infilasi di teman-teman yang lain Jadi alamatnya Itu bisa dilihat Itu adalah COVID-19 Jatim Prof.go.id Ini COVID-19 Jatim Prof.go.id Ini miliknya Provinsi Jatim Jadi Nanti akan Dimunculkan di sana Nah Nanti Ketika sudah masuk Kedalam web Nah Itu akan muncul semacam ini Cuman karena ini adalah Aplikasi berbasis web Di hp nanti Tidak akan muncul Secara penuh Untuk membukanya Secara penuh Seperti apa Seperti ini Kita klik pojok 3 Yang atas Kanan tadi Kemudian kita Geser ke atas Kemudian klik Desktop Site Nah Nanti akan muncul Disclaimer semacam ini Itu sebenarnya tulisan yang tadi Ada penjelasan di sana Yang jelas Bahwa titik merah Bukanlah titik Persis lokasi Pasien COVID-19 Namun diacak By system Dalam radius 1 km Dari alamat Domicili pasien Di area kecamatan tersebut Artinya ini adalah Sebagai Kewaswadaan saja Ini titik bersifat Dimana domicili Kasus positif 19 Sehingga Baik kasus sembuh Maupun meninggal Tetap ditampilkan Jadi yang sudah positif Dia sudah sembuh Sebenarnya Dan mungkin Sudah Mifat Itu bisa Tetap Terjadi Tetap muncul Oke kita coba Lihat petanya Oke kita tunggu Masih loading Jadi memang Aplikasinya mungkin Cukup berat Dan juga harus support Jaringan yang Cepat Sehingga nanti Lebih cepat Untuk memunculkannya Oke Sudah muncul Jadi Ketika muncul Nanti akan Seperti ini Tapilannya Anda berada Di titik ini Kasus positif Di dekat Anda Di radius 500 meter Itu 0 kasus 1 kilometer 0 kasus Di radius 2 kilometer 0 kasus Nah kemudian Juga tertuang Informasi rumah sakit Terujukan Semacam itu RSUD Di Waloyo Dan seterusnya Karena saya di Blitar Jadi Ada beberapa alternatif Nanti masuk Radar Di sana Itu bisa kita Lihat Bahwa Terdapat Gambaran Peta Di mana Kita berada Nanti akan muncul Oke Jadi itu Untuk di lokasi saya Alhamdulillah Itu tidak ada Yang positif COVID-19 Artinya Jika nanti Teman-teman Ternyata Di lokasinya Kok ada yang titik merah Itu nanti bisa di klik saja Lokasinya Secara acakti Di situ Artinya teman-teman Yang berada di lokasi Ada Keterangan titik merah Atau Berada di sekitar lokasi Zona merah Itu tadi Tetap Ospada Artinya Kita gunakan Pola hidup bersih Pakai masker Sering cuci tangan Pakai hand sanitizer Dan sebagainya Artinya Hindari orangnya Artinya Kita harus Tetap Memunculkan semangat Bahwa ini Musibah kita bersama Jangan sampai Stigma negatif Kita berikan kepada Orang-orang yang terkena musibah Oke Mungkin itu yang bisa Saya sampaikan Terkait bagaimana Caranya melihat Orang-orang Atau tetangga kita Mungkin yang Apakah Dilimukan kita itu Ada yang terpapar Positif Saya sampaikan Ada kurang lebihnya Saya mohon maaf Jika informasi ini Bermanfaat Bisa di-share ke teman-teman Atau ke Grup-grup Agar nanti Lebih mudah Mengaplikasikannya Nanti untuk linknya Bisa saya Cantumkan di bawah Di komentar Oke Terima kasih Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati